Halo adik-adik, belajar biologi yu sama ibu Yunita Semoga bisa menambah rasa syukur kalian terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta Halo adik-adik, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, ibu masih membahas seputar jaringan hewan Yaitu, akan membahas tentang jaringan ikat Apakah jaringan ikat itu? Jaringan ikat merupakan salah satu bagian dari jaringan hewan Yang berfungsi untuk mengikat atau mempersatukan jaringan-jaringan menjadi organ Juga untuk mengikat dan mempersatukan organ-organ menjadi sistem organ Nah bagaimana struktur jaringan ikat? Jaringan ikat ini strukturnya terdiri dari pertama matriks Dimana matriks ini tersusun atas serabut jaringan ikat Yang komposisinya terdiri dari serabut kolagen Atau serabut putih, lalu serabut elastin Atau serabut kuning, dan serabut retikuler Nah selain serabut jaringan ikat Juga matriks ini memiliki bahan dasar berupa Muko polisakarida sulfat Dan asam hyaluronat Nah selain matriks, jaringan ikat juga tersusun atas sel-sel jaringan ikat Yang diantaranya berupa Fibroblast, makrofax, sel tiang, sel lemak, sel darah putih Nah sekarang kita bahas macam-macam jaringan ikat Jaringan ikat terdiri dari pertama jaringan ikat biasa Kedua jaringan ikat dengan sifat khusus Nah jaringan ikat biasa ini terdiri dari Pertama jaringan ikat longgar Dua jaringan ikat padat Nah sedangkan jaringan ikat dengan sifat khusus Terdiri dari pertama tulang rawan atau kartilago Lalu tulang keras atau osteon Ketiga jaringan darah Oke dan yang terakhir adalah jaringan limfa Sekarang kita bahas jaringan ikat biasa Nah jaringan ikat biasa terdiri dari jaringan ikat longgar Dan jaringan ikat padat Nah seperti apa jaringan ikat longgar Kita bahas dulu cirinya Nih ciri jaringan ikat longgar Pertama jaringan ikat longgar ini Susunan seratnya longgar Masiknya mengandung serabut kolagen dan elastin Lalu fungsinya untuk memberi bentuk organ dalam Kemudian menyokong Kemudian menghubungkan elemen dari seluruh jaringan yang lain Nah dimana letaknya Biasanya letaknya berada di bawah kulit Sekitar pembeluh darah dan syarab Serta di sekitar organ-organ tubuh Nah seperti ini gambar jaringan ikat longgar Nah kemudian yang kedua jaringan ikat padat Nah bedanya jaringan ikat padat ini Susunan seratnya padat sekali Matriknya tersusun dari serabut kolagen yang padat Dan bersifat fleksibel Tapi tidak elastis tentunya Fungsinya ini untuk menghubungkan berbagai organ tubuh Memberi sokongan juga melindungi organ tubuh Nah kemudian dimana letaknya Nah letaknya ini biasanya pada selaput pembungkus otot Kemudian fasial, ligamen, dan tendon Nah seperti ini gambar jaringan ikat padat Nah sekarang kita masuk ke jaringan ikat dengan sifat khusus Yang pertama adalah jaringan tulang rawan atau osteon Jaringan tulang rawan ini terdiri dari sel-sel yang banyak mengeluarkan matriks Yang disebut kondrin Dan berperan dalam membentuk dan menyokong tubuh Pada anak-anak Jaringan tulang rawan ini Berasal dari Bagian jaringan embrional yang disebut mesenkim Sedangkan pada orang dewasa Jaringan tulang rawannya Berasal dari selaput tulang rawan Atau perikondriun yang banyak sekali mengandung kondroblast Nah kartilago atau tulang rawan ini tertiri dari tiga macam Pertama kartilago hialin yang matriksnya berwarna bening kebiruan Lalu memiliki serabut kolagen Yang tersebar dalam bentuk anyaman yang halus dan tapat Nah dimana letak kartilago hialin Bisa kalian temukan pada ujung tulang keras Cakra epifisis Persendian dan saluran pernafasan Nah saluran pernafasan mulai dari hidung sampai dengan bronkus Lalu yang kedua kartilago fibrosa Memiliki ciri matriksnya gelap dan keruh Kemudian mengandung serabut kolagen kasar Dan tidak teratur Nah kemudian letaknya berada dimana Kartilago fibrosa ini berada pada ruas-ruas tulang belakang Simvisis pubis Dan pada perlekatan ligamen Yang ketiga adalah kartilago elastis Nah kartilago ini memiliki ciri Matriksnya berwarna keruh kekuning-kuningan Lalu dia mengandung serabut elastin Dan serabut kolagen Dimana kartilago elastis ini bisa ditemukan Di antaranya di epiklotis Kemudian daun telinga kalian tuh ya Bisa gerak-gerak tapi dia keras Kemudian pembulu estesius Dan bronchiolus Sekarang kita masuk jaringan tulang keras atau osteon Nah jaringan tulang atau osteon ini Terdiri dari matriks Yang komposisinya atau penyusunnya Terdiri dari kolagen dan garam mineral Terutama zat kapur atau CaCO3 Nah kemudian selain matriks Ada juga osteosid Atau sel tulang Nah sel tulang ini dibentuk oleh osteoblast Apa fungsi dari jaringan tulang atau osteon Ini fungsinya sebagai penyokong tubuh Pelindung organ dalam Dan sebagai alat gerak Nah berdasarkan susunan matriksnya Jaringan tulang ini dapat dibedakan menjadi dua Yaitu Yang pertama namanya jaringan tulang spons atau bunga karang Nah jaringan tulang spons atau bunga karang ini Susunan matriksnya berongga Kemudian tidak terdapat sistem havers Dan hanya tersusun atas trabekula Nah apa itu trabekula nanti ibu bahas melalui gambar ya Di slide selanjutnya Kemudian yang kedua jaringan tulang keras atau kompak Nah jaringan tulang ini memiliki matriks yang rapat Nah bedanya ini terdapat sistem havers Nah ada sistem haversnya Nanti diperlihatkan seperti apa ya sistem haversnya Nah sekarang ibu tampilkan gambar jaringan tulang spons dan tulang keras Nah seperti ini gambarnya Kalian bisa lihat Di situ jika satu tulang ini contohnya tulang pipa Ini diambil satu bagian Nah ini terdiri dari tulang spons yang di dalam Nah tulang spons ini Dia hanya berupa rongga Nah rongga-rongga ini yang disebut sebagai trabekula Makanya tulang spons sering juga disebut sebagai tulang trabekula Ini merupakan ruang Nah yang dibuatnya oleh Apa Dalam bentuk jaringan Ya ini merupakan areal pipis Yang tersusun oleh sel-sel osteoblast Nah akibatnya tulang trabekula atau tulang spons ini Memiliki luas permukaan yang besar Yang luas 10 kali luas dari tulang kompak Nah ini merupakan rumah dari Sumsum tulang yang berfungsi untuk membentuk sel-sel darah merah Ya Nah kemudian Di bagian sininya Nah ini Ini adalah tulang kompak atau tulang keras Nah jika tulang kompak atau tulang keras ini diperbesar Nah maka ada bagian-bagian seperti ini Pertama kita lihat dari sini Ada saluran melingkar ya Ini yang disebut sistem havers Nah ini sistem havers Nah ini sistem havers ya Sistem havers ini Dia merupakan saluran yang mengandung pembuluh darah Juga ada saraf disitu ya Sini ada saraf Kemudian fungsinya untuk transportasi nutrisi ke sel-sel tulang Serta mengangkut limbah sisa metabolisme dari sel tulang ke bagian ekskresi Nah ini ya Lalu selanjutnya Ada yang disebut sebagai lakuna Nah ini lakuna Nah ini lakuna Lakuna ini berupa membran Membran yang membungkus sel tulang atau osteosit Nah jadi disitu ada osteosit Kalau kalian lihat saluran havers ini Yang bagian gelap-gelap ini Nah ini Kemudian ini Itu adalah osteosit Atau sel penyusun tulang keras Nah dibungkus oleh membran Membran inilah yang disebut sebagai lakuna Apa fungsi lakuna? Lakuna ini untuk melindungi sel tulang atau osteosit Dan memisahkannya dari matrix ekstra seluler Lalu ada yang disebut dengan kanalikuli Nah tapi tidak tampak disini ya Ibu tunjukkan Jadi kanalikuli itu Dia merupakan penjuluran Dari membran lakuna Yang berhubungan dengan penjuluran lakuna lainnya Jadi bisa dibilang menghubungkan lakuna sapi dengan lakuna lainnya Itu disebut kanalikuli Nah seperti ini Jadi nanti ini lakuna lakuna ini akan menjulur Jadi seperti apa ya Akar-akar atau serat-serat Nah itulah yang disebut sebagai kanalikuli Buat apa? Ini fungsinya merupakan lorong Lorong yang dilalui oleh makanan Atau nutrisi ya Ke osteosit Dan mengeluarkan produk-produk sisa metabolisme Nah itu Kemudian Sebenarnya ada lagi lamela Nah apa itu lamela? Lamela ini merupakan hubungan antar lakuna satu Dengan lakuna yang lain Nah ini Seperti lapisan Jadi lamela ini merupakan Lapisan konsentris matriks Yang susunannya terdiri dari garam mineral Dan serat kolagen Ya Nah Jadi antara lakuna satu Ini kan lakuna ya Satu gini Ini lakuna Ini lakuna Nah lakuna satu dengan lakuna lainnya Dihubungkan oleh yang namanya Lamela Nah seperti tadi Yang ibu sebutkan Lamela ini mengandung Serat kolagen dan garam mineral Nah garam mineral pada Lamela ini Untuk Memperkuat Jadi Dia fungsinya Untuk memperkuat Tulang menjadi keras Nah ada juga kolagen Kolagen ini Untuk membuat tulang menjadi Kuat Itu ya Nah itu adanya di dalam lamela Nah seperti ini ya Membuat tulang menjadi keras Karena Memiliki Mineral tadi ya Garam mineral Yang berupa Jet kapur itu biasanya CaCO3 ya Dan punya kolagen Sehingga tulang menjadi Kuat Nah itulah bagian Bagian dari tulang Keras Atau tulang kompak Dan tulang spons Selanjutnya adalah Jaringan darah Nah jaringan darah ini Istimewa ya Karena kondisi fisik Dan sifatnya itu Berupa cairan Nah jaringan darah ini Berfungsi untuk Mengangkut Oksigen Karbon dioksida Sari makanan Hormon Dan sisa metabolisme Serta untuk Pertahanan tubuh Nah jika Di sentrifuse Nah darah kita itu Akan mengandung Komposisi seperti ini Pertama 55% nya adalah Plasma darah Dimana plasma darah ini Mengandung air Zat makanan Hormon Dan sisa metabolisme Nah yang 1% nya Itu terdiri dari Sel darah putih Dan keping darah Nah sel darah putih Untuk kekebalan tubuh Seperti ini gambarnya Ada granulosit Dan ada agranulosit Nah kalau keping darah Itu berfungsi Untuk Pembekuan darah Ya Nah kalau kalian Ngeliat gambarnya nih Yang berwarna putih Itu adalah Trombosit Atau keping darah Dan yang 44% nya Itu dihuni oleh Erythrosite Atau sel darah Merah Yang fungsinya untuk Mengikat oksigen Dan karbon dioksida Nanti dibahas ya Di sistem peredaran darah Oke selanjutnya Yang keempat adalah Jaringan limfa Atau getah bening Nah jaringan limfa ini Mengandung air Glukosa Lemak Dan garam Nah dari mana Jaringan limfa ini Ini berasal dari Darah yang keluar Dari pembuluh darah Sehingga Kalau kita lihat Itu komposisi sel-sel limfanya Berupa limfosit Dan granulosit Itu komponen Dari jaringan limfa Apa fungsinya Nah fungsi jaringan limfa ini Untuk mengangkut Cairan jaringan protein Lemak Garam mineral Dan zat-zat lain Dari jaringan Ke sistem peredaran darah Makanya Kalau kalian lihat nih Gambarnya Yang berwarna hijau ini Adalah kapiler Dari jaringan limfa Yang berhubungan langsung Dengan kapiler darah Untuk mengangkut Cairan Cairan Nah oke adik-adik Sekianlah Pembahasan jaringan ikhtar Semoga bermanfaat ya Terima kasih atas perhatiannya Wabilahi topi Wabila hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.